Oke selamat siang teman-teman sedikit move away dari perbahasan tentang perpolitikan khususnya tentang dunia perpemiluan dan dunia perpilpresan dan pencapresan untuk pemilu 2024 dan khususnya buat saya pribadi dunia perganjar peranuruan kali ini saya pengen ngebahas tentang musibah bus di Tegal Jawa Tengah yang masuk ke jurang dan ini banyak banget netizen-netizen yang berkomentar ya begini begitu begini begitu tentang segala macemnya termasuk tentang yang ada seber teori rem parkir atau rem tangan dari bus itu dilepas sama bocah dan akibatnya abisnya nyungsep ke jurang sampai ada yang mengatakan rem parkir bus itu lebih canggih daripada rem parkir mobil seperti yang disorot oleh mas arkan di youtube ya jadi saya memang bukan orang yang terlalu paham tentang dunia bus ya khususnya komponen-komponen yang di dalam itu tapi saya akan membeberkan apa tentang rem tangan bus itu seperti apa gambaran singkatnya dengan bahasanya insyaallah mudah-mudahan mudah untuk dipahami oleh orang awam ya dan sekaligus kenapa tidak sembarang orang bisa duduk di kursi bus ya pertama saya memang mengucapkan turut prihatin turut berbelah sungkawa turut sedih atas peristiwa dan semoga aja ini penyebab sebenarnya dari musibah ini bisa terjawab ya agar tidak terlalu banyak lagi netizen-netizen yang berkomentar asal-asalan seakan-akan mereka itu setiap hari dealing dengan bus atau mungkin setiap hari nyetir bus atau tiap hari mainannya adalah dalemannya bus maksudnya dalemannya itu komponen-komponen kayak rem ya apa itu mesin suspensi roda dan lain-lain jadi begini teman-teman ya kalau ada yang mengatakan saya setuju dengan mas Arkan di YouTube ya kalau rem parkir bus itu lebih canggih dari mobil itu salah banget mobil itu khususnya mau mobil jaman now jaman sekarang ya rem parkirnya aja itu udah pencet-pencet pakai jari namanya electronic parking brake itu bahasa indonesianya rem parkir elektrik RPE ya atau EPB EPB bahasa Inggrisnya jadi cuman kalau dirilis tinggal jarinya di tarik ke atas kalau kalau mau diaktifin kalau mau dilepas tinggal di pencet dan itu besar kemungkinan untuk diusilin orang jangankan rem parkir elektrik ya rem parkir yang masih model tarik ke atas itu yang biasa kita temui di mobil-mobil yang masih menggunakan rem rem parkir mekanik atau rem parkir manual gitu ya yang ditaruh di konsol tengah yang ditarik ke atas gini itu juga masih bisa diusilin orang juga dan kemungkinan kesenggol atau dimainin sama bocah itu bosar banget sama halnya dengan rem parkir elektrik beda halnya dengan rem parkir yang ditaruh di dashboard yang model tarik kayak gini model tarik kemudian di toelin dikit bahwa untuk dilepas modelan kayak penter kotak atau kijang super itu besar kemungkinan agak susah untuk diusilin orang karena posisinya nempel biasa apa di dekat apa itu namanya di dekat di dekat setir biasanya tapi ini bus bus itu sampai saat ini itu belum pakai rem rem parkir elektrik dia masih menggunakan airbrick rem udara yang dioperasikan dengan tuas itu biasanya untuk bis yang bermesin belakang karena ada bis mesin depan ya Hino AK sebelum AK2 AK yang baru ini dan rem parkirnya rem parkir mekanik yang posisinya juga di dashboard di dekat setir saya pernah lihat gitu Nah kita bicara rem parkir bus yang pakai airbrick rem udara gitu ya itu tergantung betul kata mas Arkan tergantung karoserinya kalau karoser Adiputro itu posisinya di kanan paling kanan dari dashboard deket jendela kalau karoseri laksana dimana posisinya setiap karoseribus itu beda-beda penempatan rem parkir ada yang di samping kiri dari setir ada juga beberapa karoser seperti itu khususnya yang pintu pengemudinya masih bisa dibuka dengan handle dari luar bukan dari dalam tapi dari luar handle luar itu masih ada biasanya di tempat ada juga yang posisi rem parkirnya di sebelah kiri tergantung karoserinya karoseri Adiputro dimana tempatnya Laksana dimana Moro Dadi Prima tempatnya dimana Piala Mas itu dimana tempatnya karoseri mana lagi misal Restu Ibu dimana tempatnya karoseri tentrem dimana tempat rem penempatannya itu pasti beda karena menyesuaikan dengan bentuk dashboardnya dan setiap manfaat bis ya katakan Hino Mercedes Benz Scania Volvo bis besar ya khususnya ya itu mereka juga punya sistem yang berbeda untuk rem parkirnya itu bisa bekerja sampai bener-bener efektif banget untuk menahan bis biar enggak bergerak tapi saya enggak akan ngebahas itu kalau ini kan yang jatuh ini kan bersihkan Adiputro ya besi ini kan berkaroserikan Adiputro malang ya jadi posisinya itu betul kata Mas Arkan ada di kanan dari dashboard bukan di pintu pengemudi kalau di pintu pengemudi itu biasanya laksana apalagi laksana SR3 yang baru ya posisinya memang ada di pintu pengemudi itu rem 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 tangan rem parkirnya nah kalau posisinya di Adiputro itu sangat kecil banget kemungkinan untuk dimainin bocah atau dimainin orang dan cara ngerilis rem parkir bis itu itu enggak segampang ngerilis rem parkir mobil teman-teman ini juga berlaku untuk terk ya cara rilis air brake dari bis itu dan juga terk ya mungkin tapi saya enggak bicara terk kita bicara bis saja itu beda banget jadi pertama nih saya ajarin ya ini saya kasih tau ini juga dari Mas menarikan nih ilmunya terima kasih nanti saya cantumkan ulasan dari beliau yang lebih menarik di deskripsi di bawah Insyaallah ya jadi begini jadi caranya itu Hai nggak bisa rempernya hanya di tarik ke atas begini aja di untuk kredisnya di didorong ke atas itu nggak bisa itu ada ada tarikannya di tarik dulu ininya apa itu gagang semacam kayak gagang gitu baru di tarik ke atas atau kayak ada tombol gitu kalau discania kan bentuknya kayak transmisi matic yang ada overdrive di shifternya bentuknya kayak shifter gitu di pencet dulu ininya baru di tarik ke atas kalau Mercedes-Benz itu ada kayak tarikannya gitu baru di tarik ke atas semua bis Mercedes yang ada sekarang aja yang ada sekarang aja ya mau yang 1526 1626 1836 maupun 2542 itu rem parkirnya begitu cara operasinya volvo pun sama volvo juga yang bentuknya kayak shifter itu juga mungkin di pencet dulu atau di kayak ada tarikannya gitu baru di tarik ke atas untuk kredisnya dan untuk biar rem udara di bus itu bekerja maksimal kan bus itu kan pakai rem udara yang butuh angin ya itu begitu bisitu dinyalain ter 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 gitu kan itu butuh waktu lama banget biar bukan hanya sekedar mesinnya panas tetapi untuk mencapai tingkat optimalnya angin atau udara untuk beberapa hal termasuk pengereman termasuk bis yang pakai air suspension atau suspensi udara itu juga butuh waktu lebih lama untuk mencapai tingkat apa angin apa optimalnya angin agar bisa disetel-setel suspensinya jadi tidak semudah itu untuk bis jangankan untuk sekedar mainin rem parkir duduk di kursi bis itu aja juga enggak sembarangan karena pertama nyetir bis itu susahnya bukan main walaupun bis sekarang sudah sudah punya teknologi yang lebih canggih ya dan setir bis sekarang ini juga tidak sebesar sejaman dulu sudah kecil bentuknya kayak mobil tapi bawahnya susah ya bukan hanya sekedar punya sim B1 B2 umum untuk bisa nyetir bis itu enggak tapi nyetir bis itu karena saking bosarnya saking 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 gimana nya itu susah banget jadi kecil lah kemungkinan untuk disenggol sama bocah itu remnya apalagi katanya ada kronologi juga mengatakan bis itu ditinggal dalam kondisi mesin nyala ya mesin nyala dan yang ininya drivernya sedang ngobrol dengan panitia nah itu juga ini salah nggak tahu juga sih apakah ngaruh dengan rem tangan itu disenggol bocah apa gimana gini ya rem tangan bis itu walaupun dirilis di bis itu nggak akan jalan kalau posisi transmisinya kalau yang manual itu masih di posisi netral atau kalau bisnya berbetik lah ya selama posisi bis itu di posisi netral n gitu ya mau rem parkir itu dirilis kita coba ngegas nggak bakal jalan nggak bakal jalan nah ini saya nggak tahu bisnya bisnya nyonsep itu apakah karena dia posisinya masuk gigi gigi satu atau gigi dua atau gimana tiba-tiba nyonsep geloyor ke jurang kayak gitu nggak tahu saya ini masih perlu pendalaman lebih lanjut karena setahu saya walaupun karena walaupun rem parkir bis itu dirilis posisi transmisinya masih di N netral kalau yang manual kalau yang metik juga sama posisinya masih di N di netral gitu ya bukan di drive atau nggak masuk atau di reverse atau air ya atau di posisi gigi satu gigi dua atau gigi mundur bisnya itu nggak bakal gerak mau kita paksain gimana pun juga nggak bakal gerak nggak bakal gerak kecuali kalau kita masuk gigi nah baru gerak tapi kan kalau yang manual itu kan kalau kita nggak nggak bisa banget dengan koplingnya ya mati mati mesin bisnya kalau metik juga begitu kalau kita asal gini aja nubruk yang ada jadi tidak mudah ngetir bis itu nggak semudah apa yang dibayangkan termasuk ngetir bis metik jangan dikira nyetir bis metik itu sama dengan nyetir mobil-mobil biasa yang bertransisi metik enggak beda bedanya jauh banget walaupun secara-cara kerjanya sama tapi kenyataannya beda banget kalau kita nggak hati-hati ya creeping terus gitu bisnya lawyer juga sama jadi bisa lebih hati-hati jadi kalau kita misalkan nih misalkan bis itu dalam posisi N walaupun rem parkir itu dilepas nggak bisa gerak juga atau posisinya bis itu di D ya bis metik ya tapi rem tangan itu masih aktif nggak bakal gerak nggak bakal bergerak sampai rem parkirnya di-release dulu di manual begitu juga bis itu walaupun masuk gigi 1 gigi 2 kalau rem parkirnya masih belum rilis nggak bakal bisa bergerak juga sama halnya kayak tadi yang udah saya bilang kalau posisinya netral rem parkirnya belum di-release nggak bakal bisa gerak juga karena giginya masih di-netral seperti itu temen-temen jadi ya ini mungkin sedikit apa pelurusan aja atas komen-komen netizen yang kadang-kadang nyeleneh gitu ya jadi semoga dengan peristiwa ini kita juga belajar lah ya bahwa nggak sembarangan orang untuk bisa duduk di dalam korsi bus itu korsi pengemudi bus terutama dan nggak bisa sembarangan juga untuk cetuk-cetuk-cetuk apa mainin apa yang ada di dalam dashboard bus itu nggak bisa juga kita hanya orang-orang tertentu aja ya semoga bermanfaat sedikit pencerahan ini sedikit ulasan singkat dari saya kalau mau lebih lebih menariknya Anda bisa tonton ulasan yang lebih mantep dari Mas Arkan yang nanti insyaallah videonya akan saya letakkan di dalam kolom deskripsi dari tayangan ini terima kasih teman-teman dan sampai jumpa